iya Halo semuanya selamat datang di Regasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya Oke kali ini kita bakal lanjutin manajerial karir MotoGP 20 dan kita bakal memasuki seri yang cukup luar biasa seru ya yaitu di Misano seperti apa tapi sebelum itu yuk klik subscribe dulu ya supaya channel ini makin berkembang dan makin maju cus Oke kali ini kita bakal masuk ke seri Misano San Marino ya kali ini kita bisa lihat kita masih ada di pucuk di puncak kelasmen ya dan kali ini kita bisa lihat di mana Palentino Rossi ada di posisi 18 ini ambiar ya salah satu musim yang ambiar karena banyak drama dan gua juga nggak habis pikir ya kenapa bisa kita seperti ini gitu kan Oke kali ini kita bisa lihat di mana untuk performa tim Junior mengalami apa ya penurunan yang cukup lumayan signifikan dan kali ini kita bisa lihat di mana Carmina Politano mengemas 123456 kemenangan yang ini membuktikan Carmina Politano ini menjadi pesaing kuat juara dunia ya sementara itu kita bisa lihat di mana John Warren ini dan juga Tomatsu Akagi sama-sama sudah meraih dua podium ya ini salah satu hal yang bagus dan kita bakal langsung ya ke kualifikasi dulu di Aragon tapi Misano Oke nah ini kita bisa lihat di mana kita langsung kualifikasi di Qualifying 2 dan kali ini ini dia ini circuit Misano San Marino yang notabene tracknya tidak terlalu panjang ya ini tracknya tidak terlalu panjang dan nggak beda jauh sama di Austria ya cuman bedanya disini banyak sekali ya Oke kali ini percobaan berikutnya guys gue sempat kepotong ya tadi itu ngomongnya itu maksudnya track ini tuh sama kayak di Austria bedanya adalah banyak sekali yang namanya jatuh guys banyak jatuh guys ya abis waktunya guys jadi kita tidak mencetkan waktu padahal dua sektor awal itu merah guys ya oke kita harus balas dendam semoga mau ya di race kita langsung saja menuju race tim junior Oke ini dia kita bakal siap-siap untuk race di Moto3 kali ini bersama si Tomatsu Tomatsu Akagi ada di posisi 10 dia sementara itu si John Warren ya John Warren ada di posisi berapa ya Oke posisi 9 nampaknya ya tidak terlalu jauh ini percis sama seperti di apa silverstone ya dan langsung saja race kali ini kita bisa lihat di mana Tomat langsung megebrak ya bersama John Warren mereka ini salah satu kandidat yang bisa masuk atau juga naik kelas ke Moto2 dengan catatan harus jadi jurdun ya di Moto3 Oke kali ini kita bisa lihat di mana si Tomatsu Akagi masih merangsep atau juga berupaya untuk merangsep posisi 5 besar sementara itu John Warren disini berupaya untuk merangsep posisi 3 besar dan apa yang bakal terjadi kali ini apakah banyak sekali crash-crash tapi so far so good ya masih baik ya masih rapi dan tidak ada crash-crash sama sekali ini cukup baik ya dan kali ini kita bisa lihat di mana Tomatsu Akagi masih di posisi 10 dong gak ada pergerakan what? oke ya Breaking Heart John Warren juga ada di posisi 5 kali ini posisi 4 oh pada keluar lintasan guys sementara itu kita bisa lihat di lap 2 oh hampir saja sentuhan dengan Ayu Ogura bukan Aita Kata itu lagu JKT48 bukan Wibu gue ya gue sempat dikatakan Wibu sama siapa ya Justin Ambar oke oke kali ini kita bisa lihat di mana John Warren masih ada di posisi kedua guys ini posisi yang cukup bagus untuk John Warren dan sementara itu ini Tomatsu Akagi banyak sekali yang keluar lintasan tadi beberapa rider nampaknya dan merangsep ke posisi 6 si Tomatsu Akagi kali ini sementara di final lap John Warren berupaya untuk merangsep ke posisi 2 sementara Tomatsu Akagi ada di posisi ke 5 berupaya untuk ikut-ikutan menuju podium dan kali ini kita bisa lihat ada battle dengan Minyo dan juga John Warren oh apa yang terjadi kali ini apakah bisa oh John Warren sayang sekali tidak dapat menuju posisi 2 tapi bagusnya dia ada di posisi ketiga ya welcome to podium again John Warren gokil ya Tomatsu Akagi juga gokil guys dia ada di posisi ke 5 ya oke ini dia hasil untuk race kali ini ternyata Tatsuki Suzuki yang menjadi juara oh ini kayak flashback ya Tatsuki Suzuki ini pernah menang disini juga guys oke ya Ayogura harus tumbang sayang sekali dan dengan hasil ini oh Tatsuki Suzuki langsung ke pucuk dan masih tetap ya untuk rider kita di posisi 6 dan 7 kita bakal langsung ke kelas Moto2 ya kita bakal langsung melihat kiprahnya cus oke kali ini kita bakal siap-siap menuju race dan kita bersama Carmina Politano yang ada di posisi kedua Carmina Politano ini mengemas 6 kemenangan ya termasuk yang kemarin di Silverstone dan kali ini kita bakal siap-siap melihat apakah bisa Carmina Politano kembali mengemas kemenangan ya oke oke kali ini red lights dan ya here we go langsung saja gebar-gebir kali ini Carmina Politano harus mau gak mau menjadi pemenang ya supaya bisa dipucuk kelas men dan kali ini tinggal pertama agak sedikit krusial bagi Carmina oh kenapa harus ada motor di depan gue ya kasian kameramen kaget pasti oke sementara itu Jackie Ralston ada di posisi ke-8 oke dia sempat kesulitannya di Red Silverstone dan Jackie Ralston Carmona ini berupaya untuk kembali tampil ciamik ya oke kali ini Carmina Politano ada di posisi pertama guys dia memimpin ya so far dan kita tidak boleh berpuas hati dulu karena masih ada lap-lap berikutnya dan kali ini kita bisa lihat dimana Jackie Ralston Carmona ada di posisi 13, 12, 11, 10 naik ya satu persatu dan kali ini kita bisa lihat di lap ketiga Carmina Politano aduh berturut-turut dengan Reby Gardner harus tumbang dan ada yang terjatuh lagi nampaknya Carmina Politano oh lagi-lagi nyaris saja terjatuh Senggolan dengan Andi Gilang nampaknya atau juga Joe Roberts atau juga Ramirez dan kita bisa lihat di final lap kali ini Carmina Politano oh ada yang terjatuh nampaknya Sam Lowes dan Carmina Politano kembali ke puncuk puncuk puncak dan Carmina Politano memimpin kembali guys dengan motor yang sudah hancur ya kali ini Carmina Politano uh aduh 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 geram gue hah gede-gejar Carmina Politano harus tumbang dua kali ya sempat memimpin dua kali dan ya sayang sekali guys justru ada di posisi kelima Jackie Ralston ragat ya ini dia hasil balapan di seri kali ini hah oh jesko rapin dong motor NTS ada di posisi kedua guys jarang-jarang ya oke Andi Gilang dapet poin lagi wah ini gokil sih ya race kali ini banyak lagi drama dan ya kita bakal langsung aja dah ke kelas yang ditunggu-tunggu oleh kita guys supaya kita lebih relax lagi kelas MotoGP oke kali ini kita bakal siap-siap menuju balapan ya di Misano San Marino dan kali ini kita bisa lihat kembali ya Alex Rins menjadi polpositor di seri kali ini pastinya kita harus apa ya paling tidak minimal podium maksimal kita menang ya mau gak mau ya kita udah lama gak menang guys udah berapa race ya kita gak menang itu ya kayak pacak leg gitu guys gue gak bisa terima ya karena ya kalau misalkan kita terus-terusan seperti ini bukan tidak mungkin nanti poin kita bakal terkejar oleh rider lainnya seperti duo KTM yaitu Brad Binder dan juga Polisio Espargaro dan juga termasuk Alex Rins ya kalau gak salah dia naik gitu ya kelas mainnya ke posisi pucuk bukan pucuk sih 3 atau 2 ya oke kita bakal siap-siap saja guys menuju balapan disini kita ada di posisi 12 tanpa catatan waktu karena kita tahu kita terburu kehabisan waktu ya untuk bisa mencatatkan waktu jadi kita harus tidak mencatatkan waktu ya apa sih oke kita siap-siap ya Alex Rins menjadi polpositor di seri kali ini di Misano San Marino kita bakal siap-siap untuk Chris ya disusul oleh Morbidelli dan juga Olivera kali ini 5 likes and yeah here we go langsung saja kita gebar-gebar kebar-gebar kali ini Pertamina Pertamina ya langsung saja kita bisa lihat disini tinggal pertama agak sedikit krusial apa yang bakal jadi sedikit sentuhan antara Morbidelli dan juga Olivera hampir saja oke hampir saja hampir saja guys sekarang ini kita bisa lihat ya dimana kita berupaya untuk langsung kita eh oke berangsa ke posisi 2 dan oke sedikit keluar lintasan ini tidak terlalu baik ya untuk kita karena ada sedikit Ambar ya tapi kita ada di posisi 3 dong ini kita disebut Ambar atau gimana ya ini justru peningkatan yang cukup baik ya dari posisi 12 ke posisi 2 dan kali ini lead braking guys oke masih cukup baik dan langsung saja kita bisa lihat kayak ini berupaya untuk menempati posisi pertama ya dan niat berhasil guys what unbelievable oh di overtake balik oleh Alex Rin sekali ini oh pada keluar lintasan di stabrak oleh siapa itu coy wah parah aduh lagi-lagi harus tumbang ya kali ini di tangan seorang John Jarko sepertinya karma ya langsung jatuh dia juga guys sayang sekali dan kali ini kita bisa lihat dimana kamera lainnya ya yang ada di belakang kita oh iya ditabrak terus ditabrak lagi ya wah karma berlaku oke kali ini lab 2 guys oh hampir saja itu ditabrak lagi oleh Jarko gila gila hampir aja ya itu kenapa ya kok pada mau nabrak sih maksudnya gue malah hampir jadi korban untuk kedua kalinya oke kali ini kita berupaya aduh ditabrak lagi kali ini oleh Aprilia guys oleh Alex Espargaro kali ini kita ditabrak dan kali ini kita berupaya untuk tempel Valentino Rossi sangat lagi dayaduk MotoGP kali ini ada di posisi 17 dan Alex Espargaro harus tumbang ya sayang sekali kali ini kita bisa lihat dimana kita masih berupaya untuk berangkat ke posisi 15 besar dulu dan ada yang crash apa yang terjadi what hampir aja coy itu motor hajir waduh waduh jantungan coy hampir aja itu mengenai motor kita ya wah gila nah ini crashnya kenapa oh tipis sekali itu motor dari Andrea Dovizioso yang menabrak Johan Mir dari belakang motornya hampir menimpa motor kita what on earth oh itu sedikit sentuhan dong ya sedikit menyentuh dong wah ini crash yang gila sih tipis Yoso dan kali ini di lap 4 guys kita back to the track lagi dan kita sekarang ada di posisi 11 ya berupaya untuk merangsang ke posisi top 10 dan berhasil ya overtake Tito Rabat guys wah gila ini balapan coy dan ya begitu mudahnya kali ini kita berupaya untuk overtaking Francesco Bagnaia ya berhasil tampaknya sekarang kita ada di posisi 9 berupaya untuk menempel perangku Morbidelli kali ini yang ada di posisi ke 8 oke kita ada di posisi 9 dan ini menisahkan 3 lap lagi guys 3 lap lagi dan kita masih punya kesempatan ternyata untuk bisa menuju posisi 5 besar ya 5 besar ya gak apa-apa lah kalau misalkan gak posisi 1 yang penting kita dapat duit ya karena targetnya kita kan top 5 tuh ya setiap balapan dan ya mumpuk sekali legit seperti dodol piknik Garut ya overtaking antara kita terhadap Iker Lekona dan juga Alex Marcus luar biasa sekali 2 rider sekaligus masih di overtake dan kembali di overtake oleh Alex Marcus nyari saja sentuhan antara ban belakang Alex Marcus dan juga motor kita kali ini Alex Marcus masih battle cukup baik sekali battle yang sangat baik antara kita dan juga Alex Marcus ya oke kali ini kita masih berupaya untuk tempel Alex Marcus apakah bisa kali ini kita overtake balik dan ya berhasil nampaknya meskipun sedikit sentuhan karena kita overtake dari outside ya oh hampir saja hampir saja hampir saja itu wah ini yang gue maksud Alex Marcus hampir saja dia kembali overtake tapi kita eh tipis guys dan kali ini 2 lap lagi guys dan kesempatan untuk menjadi posisi lima besar terbuka lebar di depan sudah ada Alex Rins dan ya berhasil di overtake dengan cukup baik kali ini meskipun Alex Rins memberikan perlawanan ya oke masih ada harapan guys untuk menuju Roma dan ya berhasil kembali di overtake oleh kita oke ini Suzuki sempat menawarkan motor ya menawarkan motor ini guanya yang agak sedikit tertarik ya karena memang Suzuki belum pernah kita coba ya apakah kita bakal coba Suzuki di musim depan menurut kalian gimana guys bisa itu ya di kolom komentar ya oke kayaknya ini final lap guys dan kayaknya ini justru kesempatan untuk menjadi podium terbuka lebar ya padahal dua awalnya ya realistis posisi lima besar ya ternyata ini kita bisa lihat berhasil di overtake dua-duanya langsung dong wah sayang sekali guys harus keluar lintasan dua tekor ya harus konsentrasi kembali muka ini kita bisa lihat ada di posisi kelima kita ya oh oke agak sedikit kesulitan lead breaking yang dilakukan oleh kita oke cukup baik ini berhasil untuk tempel breadbinder dan oke berhasil di overtake breadbinder tinggal polisio espargaro kali ini kita ada di posisi keempat berhasil untuk overtake polisio espargaro kali ini apakah bisa dan berhasil sedikit sentuhan dengan polisio espargaro hampir saja membuahkan crash dan ada yang crash Jack Miller dan no ditabrak nampaknya siapakah itu apakah polisio espargaro kah wah parah coy hampir saja kita ditabrak dan menghasilkan crash kembali dan kali ini ini dia tikuan terakhir yang menandakan kita kembali masuk podium di seri misano luar biasa sekali gokil wow gila ya balapan kali ini tapi beruntung banget ya kita harus mensyukuri apapun hasilnya kita ada di posisi ketiga guys beruntung sekali karena kita jarang banget podium ya udah lama banget udah dari seri berapa ya gue lupa lagi dan ya dengan hasil ini kita masih kokoh ya di puncak kelas main 222 poin ya tim championshipnya ada di posisi ketiga sementara Yamaha masih ada di posisi kedua untuk konstruktor championship ini membuktikan bahwa KTM masih menjadi yang the best ya di musim kali ini dan ini dia perayaan podium ya untuk John Warren yang ada di posisi ketiga di Moto3 dan kita ada di posisi ketiga di MotoGP ini adalah pencapaian yang luar biasa guys ya dan mudah-mudahan di race berikutnya kita bisa evaluasi dan meraih hasil terbaik lagi guys so thank you very much ya yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like comment share subscribe ya share dan subscribe itu yang penting banget supaya apa supaya channel ini makin berkembang dan makin maju ya yuk ajak yang lainnya temen kalian adik kalian kakak kalian temen-temen SD SMP SMA karang taruna juga ajak wah bebas lah ya oke kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama 18.30 hati menurut thank you very much terima kasih sehat selalu untuk kalian semuanya tetap semangat untuk kalian semuanya ya see you on the next video bye bye coy bye Terima kasih telah menonton